Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya nah kali ini kita akan membuat sebuah ide kreatif kembali teman-temannya dari barang bekas nah ini barang bekas dari lampu apa ya ini saya dapatnya cuman seperti ini teman-temannya dan ini sebenarnya ada sebuah tiga buah lampu ya tapi eh yang satu itu mati teman-temannya jadi tinggal dua lampu seperti ini ini lampu warna teman-temannya yang satunya hijau dan yang satunya kuningnya eh sorry biru ya yang satunya hijau yang satunya biru ya Oke langsung saja kita rangkai teman-temannya di sini ada bekas kabel warna merah nah itu adalah positifnya teman-temannya kita akan coba beri kabel dulu nah teman-teman juga bisa menggunakan lampu-lampu LED ya teman-temannya LED apapun itu yang jelas berwarna teman-temannya itu bisa teman-teman gunakan dengan membuat alat seperti ini ini lampu hiasnya unik sekali teman-teman karena dari barang bekas ya semuanya Oke setelah kita beri tim untuk bagian kabelnya langsung saja kita solder untuk bagian kabelnya ke pin PCB dari lampu lednya nah seperti ini nah ini yang minnya ya yang positifnya yang tadi kita solder sekarang minnya kita satukan nah oke sudah menyatu ya Nah sekarang tinggal kabel dua ini yang akan kita sambung teman-teman ya Nah sebelumnya kita lepas dulu bagian ujung kabelnya nah lalu kita akan mencari untuk bagian plus minusnya teman-teman Oke mohon diperhatikan teman-teman agar teman-teman mudah dan paham lagi ya teman-teman ya Nah di sini saya sudah siapkan sebuah wadah seperti ini dan ini juga dari barang bekas lampu Philips ya teman-teman lampu lilin ini akan saya mencoba masukkan ke sini dan itu pas sekali teman-teman ini pas ya ini akan saya jadikan dudukannya teman-temannya nah seperti ini dan sudah pas masuknya teman-temannya dan saya akan coba kita masukkan ke sini nah oke lewat atas nah dan akan saya tempel seperti ini teman-teman agar lebih rapi lagi teman-teman ya kita gunakan barang-barang bekas saja yang ada di sekitar kita kita manfaatkan menjadi barang-barang yang sangat berguna dan keren teman-teman ya tentunya sekarang kita akan coba lem dulu untuk bagian lampunya ya lampu lednya kita gunakan lem bakar seperti ini sedikit saja nah oke seperti ini kita rekatkan Oke sebelumnya jangan lupa klik subscribe teman-temannya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik yang terbaru dari saya ya Oke sahabat kreatif kita lanjut eh selanjutnya kita siapkan sebuah ini bekas lampu LED juga teman-temannya bekas LED Philips ya yang sudah rusak kita ambil bagian ini penutupnya teman-temannya ini kita gunakan kembali ya daripada kita buang kita tutup bagian sini nah pas teman-temannya pas masuk pas sekali dengan lampu LED nya Nah selanjutnya kita akan coba lem lagi teman-teman Hai jadi barang-barang bekas di sekitar kita itu masih sangat berguna sekali ya jika teman-teman membutuhkan inspirasi silahkan tonton video-video saya yang sebelumnya karena disana banyak video-video yang sangat bermanfaat untuk teman-teman tiru teman-temannya dan sangat mudah juga teman-temannya Hai nah seperti ini Hai nah ini sudah jadi teman-teman rangkaiannya sudah jadi selanjutnya kita akan beri power supply ataupun tegangannya itu menggunakan batok adaptor cas teman-temannya nah sebelumnya kita siapkan juga untuk bagian kabel USB seperti ini nah ini bekas Nokia sudah ya tapi sudah tidak kita gunakan dan di sini ada empat buah kabel nah ini yang warna putih dan hijaunya kita potong saja kita tidak akan menggunakannya karena ini untuk kabel data ya kita gunakan untuk merah dan hitamnya teman-teman merah plusnya hitam adalah minnya ya Oke Langsung saja kita akan colokan ke batok chargernya atau adaptor charger ya Nah di sana ini saya lihatkan dulu nah di sana temen-temen ya di sana sudah ada batok cas ya yang mungkin bisa kita gunakan atau tidak kita gunakan lagi untuk bagian adaptor HP ya jadi kita gunakan untuk bagian beda-beda kreatif seperti ini ya Nah jadi barang-barang bekas itu sangat bermanfaat teman-teman Nah sekarang kita akan coba cari jalur plus-minusnya ya nah ini dari kabelnya ini itu plusnya warna merah ya dan minnya itu warna hitam kita cari dulu jika lampunya plus ke plusnya ketemu dan min min ke min itu ketemu maka lampu akan nyala nah ini sudah nyala teman-teman jika terbalik plus ke min dan plus ke min lagi itu lampunya tidak akan nyala ya jadi tandanya seperti itu jadi mudah sekali teman-temannya gampang sekali langsung saja kita sambung teman-temannya kita sambung seperti ini saja kita fokuskan dulu nah ini terang teman-temannya oke nyala ya ini terang kita akan coba nah oke mantap sekali warnanya ya teman-teman ini terang sekali teman-teman mungkin di kamera agak redup ya nanti kita akan coba matikan untuk bagian lighting saya ya atau lampu saya nah sehingga tinggal lampu ini saja yang menyala ya Nah ini terang sekali teman-teman ini jika kita fokuskan maka akan gelap juga ya Nah seperti ini mantap sekali ini bisa kita jadikan lampu hias lampu tidur dan juga lampu-lampu hiasan di kamar kita teman-teman ya Nah ini saat kita matikan lampunya teman-teman untuk lampu HP saya ya ini terang sekali ini jika kita membuat alat seperti ini atau lampu seperti ini mungkin kurang lebih tiga itu akan lebih bagus lagi teman-teman ya Nah ini terang ini warnanya ada hijau teman-temannya tapi mungkin agak tidak terlalu kelihatan ya di kamera karena ya makhluk maklumlah ke teman-temannya ya kamera HP saya agak burik ya Oke seperti ini mantap sekali sudah jadi dan gampang sekali teman-temannya pembuatannya kita tinggal nyambung plus ke plus dan min ke min ya teman-temannya Oke mungkin sampai disini saja video saya jangan lupa klik subscribe teman-temannya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari saya Sampai jumpa di konten selanjutnya Hai selamat menikmati